Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Sampainya mereka di lapangan Nabi Suleiman AS melihat ada seekor semut kecil yang berada di atas buah batu. Dan semut itu berbaring kepanasan dan kehausan. Nabi Suleiman kemudian mendengarkan sang semut ini mulai berdoa. Memohon kepada Allah Ta'ala supaya menunaikan segala hajat kebutuhan makhluknya. Semut ini berdoa demikian. Ya Allah pemilik segala khazanah, aku berhajat sepenuhnya kepadamu, aku berhajat akan airmu. Tanpa airmu, Ya Allah, aku akan kehausan dan kami semua kekeringan. Ya Allah, aku berhajat sepenuhnya padamu, akan airmu, kabulkanlah permohonanku. Itulah doa semut itu kepada Allah Ta'ala. Nah mendengar doa si semut itu maka Nabi Suleiman kemudian segera memerintahkan rombongannya untuk kembali pulang ke kerajaannya. Sambil berkata pada mereka, kita sekarang pulang, sebentar lagi ya Allah akan menurunkan hujannya kepada kalian. Allah telah mengabulkan permohonan seekor semut. Kemudian baginda Nabi Suleiman dan rombongannya pulang kembali ke kerajaannya. Ini menunjukkan bahwasannya kuasa Allah Ta'ala itu mengabulkan semua hajat dan permohonan makhluknya. Walaupun seekor semut yang kecil, ketika berdoa memohon kepada Allah dengan sepenuhnya maka dikabulkan. Terima kasih telah menonton!